Selamat datang kembali di Gamerin Sekarang saya mau membuat video unboxing dan juga review secara singkat Review headset gaming over ear Karena saya mempunyai terdengar yang besar maka saya memerlukan headset gaming yang over ear Karena sebelumnya sudah pernah punya headset Tapi apa namanya Apa yang gak itu namanya ya Cupnya ya Mohon maaf karena ini bukan channel review Jadi saya akan mereviewnya secara singkat aja ya teman-teman Dan untuk unboxingnya disini saya akan menggunakan chip Perhatikan ya teman-teman ya Satu, dua, tiga Dan ini dia JMH84 dari Vantec Kalau disini dilihat dari kemasannya ini agak sedikit penyok ya teman-teman Bisa teguk-tekuk gitu Ada noise cancelling juga di mikrofonnya Terus ini bisa digunakan untuk Mac PC, Xbox, PS, Nintendo DS dan juga untuk mobile ya Ya disini untuk time speak juga bisa Discord, Skype ya untuk mobile juga bisa Dan untuk interface nya itu menggunakan USB dan juga headphone jack ya disini Dan disini berarti kemungkinan untuk USB nya itu untuk menyalakan lampu ya Disini karena ada lampu RGB nya ya oke teman-teman langsung saja kita buka Di dalam kemasannya ada apa aja disini masih ada Nah kita kletek aja guys Oke disini Kita kletek lagi Oke Oke Di dalam kemasannya ada headsetnya Oh jatuh Oh ini untuk splitter ya teman-teman Ada splitter nya dan ini build quality nya bagus Jadi udah dilapisi semacam leather gitu guys ya disini ya Oke Lalu ini headsetnya Satu dua tiga Oke Oke lumayan bagus teman-teman Ah Ini ada apanya Oh ini ada plastiknya tadi teman-teman Oke Ini secara sekilas ini kelihatan premium ya teman-teman ya Ya secara sekilas ini Kelihatan premium dan ini juga bagus kabelnya Build quality nya disini ada adjustable ini buat mute ya Mute mic dan ini buat menyalakan mic nya Lalu disini Konektor nya disini ada yang buat headphone jack nya Lalu ini untuk USB ya untuk menyalakan lampunya Dan ini terbuat dari plastik teman-teman Namun dari build quality nya lumayan kuat ya Dan ini juga bisa di pelengkung-pelengkungin gini Lalu Disini ini juga bisa ya digerakin ini fleksibel Namun tidak bisa diteguk ya teman-teman Nah ini bisa di adjustable Oke Dan coba saya pakai Pakai ini over ear Ya ini over ear teman-teman Sesuai dengan ukuran kepala saya yang besar dan juga Ini noise nya lumayan ketika dipakai tidak begitu terdengar suara yang ada di luar Ini mic nya bisa kita atur naik turun ya Ini ada kayak leveling gitu guys Ya ini dan ini solid Jadi enggak enggak aletoy Terus ini mic nya bisa diatur Saya kita takut kesini Oke Oke selanjutnya kita tes kualitas speaker nya Oke langsung kita konekkan disini teman-teman Ke laptop Konekkan Lalu Kita colokkan bagian USB nya Apakah menyala teman-teman Ya menyala Ini warnanya hijau Oh ini bisa berupa teman-teman Ijo Biru Dan merah ya tentunya nanti ya RGB Oke Aduh Oke Teman-teman kita pasang Oke Ya Sini saya coba akan memainkan game WWE Battleground Oke Udah masuk 2 detik ya teman-teman Nanti Saya akan Bermain game seperti biasanya Oh Bass nya Terasa teman-teman Terasa teman-teman Ini noise nya Bekerja lumayan baik ya teman-teman Ini di tingkat volume 28 ya Di suara yang ada di luar Gak begitu kedengeran teman-teman Kita coba mainkan ya Kita asal saja mainkan karakternya Kita asal pilih Oke Akira O Tosawa Kita lawan Big Show Ini lumayan asik teman-teman Dari Suaranya itu yang cukup menggelegar ya Namun Dominant Bass Teman-teman Oke kita coba mainkan Ini suaranya rata teman-teman Suaranya rata Maksud saya Dari kanan kirinya itu Seimbang Gak jomplang teman-teman Ini beneran keras banget suaranya Dan ini suaranya bukan Bukan 3D ya teman-teman Ini 2D Jadi Kalau memainkan game-game perang Ya jendri-jendri perang Itu Ketika ada yang melangkah di sebelah kanan Itu akan terdengar suaranya Hanya di sebelah kanan Lalu ketika ada musuh yang di sebelah kiri Maka suaranya juga yang muncul Hanya yang di sebelah kiri Namun untuk depan belakang itu Belum ya teman-teman ya Dan bagi teman-teman yang ingin membelinya Link pembelian akan saya taruh di link deskripsi ya Eh teman-teman Ini headset gaming over ear Dan memang ini sangat enak untuk ukuran kepala saya yang besar ya Dan ini sangat pas teman-teman Jadi perbandingannya nanti ketika teman-teman menggunakan topi Ya ataupun patchy Itu teman-teman biasa menggunakan Dengan ukuran yang besar Ya Itu Headset ini sepertinya cocok ya Karena saya juga menggunakan patchy dan juga topi yang berukuran besar Begitu teman-teman Oke Game kita sudahi teman-teman untuk Untuk ini Untuk game nya Oke Sekarang kita akan coba untuk Tes Suara dari microphone nya Ini saya lepas dulu microphone yang saya pakai Sekarang Oke Dan saya akan menggunakan microphone dari sini Ya teman-teman Baiklah ini saya sudah menggunakan microphone dari Fantech J.M.H. Berapa tadi M.H.84 Ya ini Headset Gaming Over Air Headset Gaming Over Air Oke teman-teman Coba saya akan mengetesnya Dengan menjadi Seorang Apa ya Seorang Mungkin Pelayan 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 sebuah restoran Silahkan Bapak Ibu Di pesan menunya Eh gimana sih Ya jadi Coba teman-teman nilai sendiri ya Nilai sendiri apakah ini Microphone nya sudah bagus suaranya Atau kah masih kurang ya Nanti saya juga akan Memutarnya Tapi nampaknya ini Ini suaranya bagus ya Dan disini Lubangnya itu hanya ada di depan sini Dan di belakangnya ini gak ada Jadi ini fokus Untuk merekam suara kita Ya Untuk merekam suara Yang menggunakan headset ya Secara langsung Seperti itu Dan sepertinya Suara yang ada di depan ini Game yang masih Yang masih apa Belum saya tutup ini Sepertinya Juga Tidak dendengar ya teman-teman Ya coba ya Tidak terdengarkan Coba saya Besarkan volumenya Nanti teman-teman Komen sendiri ya Gimana Penilainya Terhadap Headset Gaming ini Ya Game itu Review Headset Gaming Over ear Ya Karena saya bukan Bukan content creator Untuk review-review barang Jadi Mungkin banyak Kekurangannya teman-teman Dalam hal penyampaian Jadi Pada intinya sih Kenapa saya membeli Headset ini Ya Alasannya Kenapa saya membeli headset ini Pertama Headset saya Sebelumnya itu Ya Bawaan HP itu Udah rusak Ya Dan Kali ini Saya Memperlukan Headset Pengganti Dan saya akhirnya Membeli ini Dan ini Katanya Ini Bagus untuk Yang over ear Ya Disini Teman-teman bisa lihat Ya Kayak teman-teman bisa lihat Ya disini Ini Lumayan besar ya Teman-teman Ya Oke Gitu aja Dan Sampai jumpa Di konten berikutnya Link pembelian Ada di bawah Ya di kolom deskripsi Oke Jangan lupa beli Ya teman-teman Terima kasih